Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel ini Saya ucapkan terima kasih untuk anda yang sudah subscribe channel ini Semoga anda semua senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberuntungan Dan diwujudkan segala apa yang menjadi keinginan anda oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Pada video kali ini kami akan mengulas tentang pertanda musang masuk rumah menurut perimpun Jawa Simak video ini hingga akhir agar anda paham betul mengenai apa yang telah kami sajikan pada kesempatan kali ini Musang masuk rumah pertanda apa? Kerap menjadi pertanyaan banyak orang karena sering dikaitkan dengan mitos tertentu Benarkah demikian? Sejumlah kepercayaan atau mitos di Indonesia mengaitkan musang dengan sebuah pertanda Ada yang bilang kalau arti musang masuk rumah bisa membawa hal buruk bagi penghuni Selain itu, ada juga mitos musang masuk rumah yang berkaitan dengan binatang penghalau santep dan pengusir energi negatif Mitos lainnya yaitu bau pandan dari musang menjadi pertanda kedatangan makhluk halus di sekitar rumah Nah jika rumah tiba-tiba didatangi musang meskipun jauh dari kebun atau ladang pertanian Maka kamu patut waspada Mitos musang masuk rumah sebagai pertanda buruk rupanya telah berkembang di sebagian masyarakat Indonesia dan beberapa negara Asia Beberapa orang percaya musang masuk rumah dapat membawa sial penyakit atau bahkan kematian Selain itu, musang juga dianggap memiliki kekuatan mistis seperti halnya kucing dan ayam sebagai hewan penangkal energi negatif Lalu musang masuk rumah tandanya apa? Konon, arti musang masuk rumah adalah pertanda adanya energi negatif di dalam rumah Jika tiba-tiba ada musang masuk rumah, maka dipercaya mitos hewan ini menangkal energi negatif tersebut Misalnya energi yang berkaitan dengan santep Biasanya musang yang dianggap bisa menangkal energi negatif adalah musang pandan Artinya musang dalam sejumlah kepercayaan masyarakat bisa mengusir energi buruk yang berdampak pada penghuni rumah Hal ini karena musang memiliki aura yang sangat tajam Sehingga konon dipercaya dapat menjaga pemilik rumah dari santet atau teluk Lalu bagaimana cara mengusir musang di rumah? Cara mengusir musang di rumah Usir dengan menaburkan aroma yang tidak disukai musang seperti lavender, jeruk, daun pandan, dan bawang putih Tangkap musang dengan jaring dan pindahkan jauh dari rumah Buatlah jebakan agar musang masuk ke dalam perangkap Bakar belerang di dekat musang karena hewan ini tidak suka bau belerang Gunakan cairan pengusir musang yang banyak dijual di marketplace Jika belum berhasil, panggil ahli yang bisa mengusir musang dengan efektif Apa saja yang Anda alami setelah hal ini terjadi dan setuju tidaknya mengenai hal ini? Silakan tulis di kolom komentar Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton